Halo Rek, kali ini kita akan coba memperbaiki kamera CCTV CCD dengan merek G-Lens ya Rek atau kamera Cina pada umumnya Rek jadi ini sangat mudah sekali, jangan putus asa, sangat mudah sekali Rek oke, langsung kita eksekusi Rek oke Rek, untuk awal eksekusi, cek terlebih dahulu Rek, indikator kamera dengan adapter kamera Rek tegangannya jangan lupa Rek, 12V DC Rek nah kalau sudah pasti Rek, indikatornya keluar nah itu pertanda, supply sudah masuk ke kamera Rek nah setelah dicek Rek, ternyata videonya mati Rek nah itu pertanda, kamera rusak nah selanjutnya, kita cek output AV dengan avometer dalam posisi buzzer Rek yang munik tidak, untuk memastikan kerusakannya apakah short atau tidak cek Rek kalau sudah tahu kerusakannya, langsung Rek, bongkar casing kamera dan keluarkan modulnya nah kamera-kamera pada umumnya Rek, iku biasanya menggunakan IC kamera tipe CX-D3142 Rek iku bias umum sudah umum sekali jangan lupa lepas terlebih dahulu soket plastik untuk output AV nya ya agar tidak terbakar melepas melepasnya cukup mudah ya, hanya dengan cutter saja nah kalau sudah lepas, maka kita lanjut ke tahap berikutnya nah ini adalah rangkaian output AV yang biasa sering mengalami kerusakan kita akan coba ganti ya satu, dua, tiga ganti cuman untuk bawah sini, yang perusakan nyalah satu kompornya ini adalah Dv, Dv. designer close kita akan cek dengan aplikasi dengan skala user ini posisi plus dan juga posisi prop minus nah ini yang mengakibatkan kondisi short kita akan coba ganti komponen ini Oke kita akan ganti kita akan cabut komponen ini do desainer ini dengan menggunakan soldernya saya berbeli solder double mata kita akan coba karena akan memudahkan kita untuk mencabut komponen sudah cek cek atau benar-benar short terpastikan bukan seluruhnya yang soalnya kita balik jika kondisi baik tidak akan bunyi ya tapi kalau kondisi diode kita pakai busher bunyi ini maka itu sudah tidak dalam kondisi sudah tidak baik ini nah lantas kita ganti apa ini komponen ini kita akan coba mengganti komponen ini bawaan pabrik menggunakan ini diode segera biasa kalau saya salahnya kita enggak ngeb Bruno 01 hai 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 selamat menikmati oke oke nah pasang deode zainer tipe IN4001 sebagai pengganti deode zainer yang rusak untuk pemasangan deode apapun tidak boleh terbalik ya rek ada tanda biasanya ada tanda garis hitam nah garis hitam itu adalah untuk posisi plus selera setelah semua selesai kita cek hasilnya ya rek mudah-mudahan berhasil ya berhasil rek kong rek seperti itu ya perbaiki CCTV yang rusak dengan avi short video atau video mati jadi silahkan dicoba rek di rumah semoga berhasil dan mempermudah pekerjaan kita di lapangan oke rek terima kasih setelah kemudian kita perbaiki kita pasang casingnya ya dan juga lensanya apakah gambar di videonya menunjukkan video yang normal lancar kita pasang lensanya berhasil rek berhasil mantap oke rek terima kasih rek semoga bermanfaat untuk kita semua rek selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati